Anda masih menyaksikan seputar Mas Barling Cakep kali ini. Pemirsa sebanyak 204 anggota pramuka berkebutuhan khusus dari Pangkalan Sekolah Luar Biasa SLB di Banyumas dan Cilacap mengikuti kegiatan pertemuan pramuka berkebutuhan khusus atau PBBK. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan pertemuan pramuka berkebutuhan khusus atau PBBK tahun 2024. Kegiatan tersebut merupakan komitmennya dalam memberikan dukungan kegiatan kepramukaan bagi kukus depan berkebutuhan khusus. KCSMA SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Dwi Sucipto mengatakan kegiatan gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berahlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup. Menurutnya, pembinaan terhadap pramuka berkebutuhan khusus perlu mendapatkan perhatian dan ditingkatkan dalam upaya untuk meningkatkan kebersamaan, mengembangkan kemandirian, jati diri, dan prestasi peserta didik. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 bisa menyerahkan kegiatan pertemuan pramuka berkebutuhan khusus yang pesertanya adalah dari sekolah luar biasa yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Acara ini dikelar dengan tujuan untuk lebih memperat rasa persatuan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan dengan acara ini, anak-anak kami yang berkebutuhan khusus merasa mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lain, yaitu mereka pun mempunyai hak untuk menjadi anggota pramuka dan melakukan atau menyadarkan bakatnya di kepramukaan. Sementara salah satu panitia Neti Lestari SPD mengatakan kegiatan pertemuan pramuka berkebutuhan khusus diikuti 204 anak didik yang berasal dari 11 SLB di wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian serta menambah persahabatan sebagai perakat persatuan dan kesatuan. Pertemuan pramuka berkebutuhan khusus saat ini, ini diselenggarakan dalam wilayah Cabang Binas Pendidikan, wilayah 10 yang berdiri dari dua kabupaten Banyumas dan Cilacap. Untuk kegiatannya bermacam-macam, yang pertama itu setelah upacara pembukaan, itu ada games besar, kemudian dilanjutkan dengan games-games kecil, itu ada tiga pos, kemudian ada arung sungai, ada menangkar ikan, ada menanam, kemudian berenang, anak-anak berenang, kemudian dilanjutkan nanti terakhir adalah client box. Itu begiatannya intinya anak-anak pramuka berkebutuhan khusus di wilayah Cabang Binas Pendidikan wilayah 10 ini, kita ajak pramukanya untuk bersenang-senang, untuk menggalang persatuan, menggalang kerjasama, menggalang rasa empati, simpati, dan sebagainya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik untuk bekal mandiri, menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan peserta didik, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Terima kasih.